Intro Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan kembali menjaga finalis Indonesian Idol Windy Yunita Kemari alias Windy Idol berpergian ke luar negeri Jurubicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan penjagaan ini diajukan ke Direkturat Jenderal Imigrasi menyangkut Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU Sekretaris Nonaktif Mahkamah Agung atau MA khas biasa Ali mengatakan penjagaan ini berlaku sejak 21 Maret 2024 hingga 6 bulan ke depan dan akan diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik Upaya pencegahan dilakukan agar Windy bersikap kooperatif dan berada di tanah air ketika keteragannya dibutuhkan penyidik Intro Sebelumnya KPK juga sudah pernah menjaga Windy ketika mengusut perkara pokok kau sesuai pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung Saat ini Windy dicegal berpergian ke luar negeri terhitung sejak Januari 2023 Dalam perkara TPPU ini Windy telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kakaknya Rinaldo Septarianto dan Hals Bihasan Ditemui usai menjalani pemeriksaan di KPK selesai 26 Maret 2024 Windy mengaku telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Surat itu menggabarkan bahwa Windy telah ditetapkan sebagai tersangka Dalam perkara pokoknya KPK menduga Hasbihasan menerima jatah 3 miliar rupiah untuk mengkondisikan perkara kasasi kooperasi simpan pinjam atau KSP inti dana Suap diberikan oleh pengusaha sekaligus debitur KSP inti dana yang sedang berperkara di MA Herianto Tanaka melalui perantara bantan komisaris independen Dadan Triudianto Dari Tanaka dadan menerima uang 11,2 miliar rupiah dalam 7 kali transfer Selamat sore kawini Bisa sedikit aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi tanyain aja kalau di darah mau yang tiap hari bisa diterapkan ya kan? Iya kan, tanyain dong. Doain ya biar kita beres. Apa kita suruh aja yang beresnya sekarang? Iya mudah-mudahan dong. Itu jadi curhat sudah. Doainya semuanya ya. Terima kasih banyak. Ini 20 pertanyaan belum? Tadi? 20-an lah. 20-an lah. 20-an lah. Tempat makan mika-mika makan aja mbak? Terima kasih Alhamdulillah. Indinya juga baik-baik Alhamdulillah. Seperti disini soal hakim-hakim abu gitu. Enggak sih. Kalau ada komunikasi dengan Mbak Rilis. Ini kan hari ini Mbak Rilis juga diperiksa ya? Oh enggak, enggak tahu. Enggak tahu ya? Enggak pernah ketemu. Oh, tapi pernah dengar namanya ya? Enggak, enggak belum. Belum kenal istrinya si Badang. Enggak tahu. 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 Enggak tahuannya ya. Iya, oke. Terus jangan beritain yang gimana-gimana gitu. Gimana apa aja nih? Oh, ini enggak beres-beres nih. Mau yang gimana beritanya? Enggak tahu. Jangan dibikinin begitu, gini. Aduh, aku kesianin oleh aku. Jadi gimana? Yang lembang-lebang aja. Mamamu nanti stress, kesian. Oh iya. Kau punya orang tua juga kan. Oh iya. Makasih banyak ya. Oke, Makasih. Gimana apal. Wah-dah. egalah… Terima kasih telah menonton